Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Contoh soal persamaan linier Satu variable Pada contoh kali ini Akan ada 4 contoh soal Yang disajikan secara Berurutan Dimulai dari yang paling Sederhana Dimulai dari yang paling sederhana Dan diselesaikan dengan 2 cara Yang pertama Dengan cara sifat-sifat Persamaan linier Dan yang kedua dengan cara singkat Ya Langsung saja untuk contoh soal yang pertama Contohnya soal yang pertama ini 2E Dikurang 10 Sama dengan 2 Ini adalah contoh soal persamaan linier yang paling sederhana Yang akan kita kerjakan pertama dengan menggunakan sifat-sifat persamaan Ya Selebih dahulu yang harus kita perhatikan adalah Bahwa sebuah persamaan itu memiliki 2 ruas Di sebelah kiri sama dengan dinamakan ruas kiri Di sebelah kanan dinamakan ruas kanan Dan Dan pada kesempatan kali ini Yang pertama harus kita lakukan untuk mencari nilai E Itu adalah Mengenolkan min 10 Dengan cara Menjumlahkannya Dengan lawannya Kalau dia negatif Maka kita jumlahkan dengan Bilangan itu sendiri dengan lawannya ya Kalau ini min 10 Maka kita tambahkan dengan angka 10 Biar 0 Dan yang perlu diingat lagi Bahwa sebuah persamaan Kalau di sebelah kiri ditambah 10 Maka yang di sebelah kanan pun harus ditambah 10 Jadi Inilah sifat-sifat persamaan Bagaimana Sebuah persamaan itu Kalau diberikan perlakuan yang sama Tidak akan merubah nilai dari persamaan itu Ya Selanjutnya bagaimana kita tinggal mengoperasikannya Ini sudah 0 nantinya ya Jadi 2 E Tinggal 2 E Yang ini 2 tambah 10 Yaitu 12 Berikutnya Ini masih ada 2 Yang mau kita cari adalah E 1 E Bukan 2 E Bagaimana langkah berikutnya Jadi Dengan menggunakan sifat-sifat ini Biar dia jadi 1 Maka 2 E Ini harus dibagi dengan bilangan itu sendiri Ya Tujuannya agar Menjadi 1 Jadi 2 dibagi 2 itu dengan 1 Nah Kembali lagi Kalau di sebelah kiri dibagi 2 Maka di sebelah kanan pun harus dibagi 2 Sehingga hasilnya X sama dengan 6 Ya Itu adalah Penyelesaian Pertama dengan menggunakan sifat-sifat Berikutnya Adalah penyelesaian Dengan menggunakan cara singkat Dengan soal yang sama Yaitu 2 E Min 10 Sama dengan 2 Dibulian saja dengan cara singkat Kita harus Kita menggunakannya Menyelesaikannya juga dengan cara yang singkat Di sini kita tinggal pindahkan yang selain ada X Jadi kita akan pindahkan 10 Cara memindahkannya Kalau dia pengurangan dipindah ke ruas kanan Dia menjadi lawannya Yaitu penjumlahan Sehingga menjadi seperti ini 2 tambah 10 adalah 12 Yang 2 ini juga kita pindahkan Pemindahannya menjadi seperti apa Kita lihat Kalau ini pengurangan menjadi penjumlahan Kalau ini operasinya apa? 2 X itu dikali T 2 dikali T Maka operasinya adalah perkalian Kalau pindah menjadi Kembagian Sehingga X itu sendiri 2 X dibagi 2 Yaitu 6 Ya Itu adalah Contoh soal yang pertama Yang paling sederhana Mudah-mudahan dapat dipahami ya Berikutnya kita masuk Ke dalam contoh soal yang ke 2 Ini adalah soal nomor 2 Ini adalah soal nomor 2 7 X dikurang 4 Sama dengan 2 X Ditambah 16 Kembali Yang pertama ini Kita akan selesaikan Dengan menggunakan Seperti-sepert persamaan Secara penjelasannya Kita lihat di sini Ini ada 7 X Ini ada 2 X Ini ada 16 Jadi Kita harus menghilangkan Yang selain X X-nya ada 2 Gimana ini? Ini nanti akan kita lihat Kita pindahkan Yang pertama kita lakukan Adalah menghilangkan Salah satu persamaan Yaitu Di sini kita coba Menghilangkan Min 4 Ya Jadi menjadi Seperti ini 7 X Dikurang 4 Biar jadi 0 Kita tambahin Dengan 4 Sehingga Sebelah kanan pun Kita tambah Dengan 4 Ya Ini dari sini Asalnya Kita lihat 7 X Sama dengan 2 X 64 compared 64 60 Buah Berikutnya X-nya ada 2 Kita harus memilih Salah satu Kita harus memilih Salah satu Yang kecil Yang akan kita Hilangkan Tapi kalau Kita menghilangkan Yang sebelah kiri Jadi dengan besarnya tidak apa-apa untuk mempermudah menggunakan kita menghilangkan kecil jadi nanti kita lihat 2x ini biar hilang kita kurangkan dengan 2x kalau sebelah kanan dikurangkan 2x sebelah kanan harus dikurangkan jadi ini menjadi 7x dikurang 2x 7x dikurang 2x itu adalah 5x sama dengan ini adalah 0 20x sama dengan 20 dibagi 5 20 dibagi 5 x sama dengan 4 ini adalah penyelesaian dengan menggunakan sifat-sifat persamaan yang kedua dengan cara singkat dengan cara singkat soal yang sama 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16 kita cukup memindahkan atau mengelompokkan yang ada x-nya dengan yang ada x-nya yang tidak ada dengan yang tidak ada jadi 2x akan kita pindahkan sebelah kiri, min 4 kita pindahkan sebelah kanan seperti ini seperti ini 7x 2x tadi pindah dari positif pindah ruas menjadi negatif ini 16 min 4 pindah ruas menjadi positif 4 7x dikurangi 2x adalah 5x 16 16 x sama dengan 20 ini pertalian beda menjadi pembagian sehingga x-nya sama dengan 4 mudah bukan? jadi kita lihat kalau ingin lihat bedanya menggunakan sifat dengan cara singkat pastinya lebih mudah dengan cara singkat ya menggunakan cara ini boleh menggunakan cara ini pun boleh tapi yang akan lebih baiknya anda paham proses pemindahan ini dari mana? ya dari sini berikan sifat-sifatnya ya ini soal nomor 2 kita lanjut ke soal berikutnya ini adalah soal nomor 3 soal yang lebih sedikit agak usah dengan soal nomor 2 tadi tapi ini bisa kita pahami ya coba kita lihat ke sini bentuknya sudah mulai berbeda disini ada bentuk perkalian menggunakan tanda kurung untuk menyelesaikan ini kita harus mengalihkannya terlebih dahulu jadi mari kita lakukan perkalian pengalian di dalam kurung dalam bentuk 5 dikali 2x-1 ini harus kita kalikan seperti ini 5 dikali 2x terlebih dahulu kemudian 5 ini dikali dengan min 1 terlebih dahulu gitu pun dengan ini ini lancar dikali dengan 2x dan dikali dengan 3 jadi hasilnya 5 dikali 2x itu adalah 10x 5 dikali 2x itu adalah min 5 sama dengan 2 kali x itu 2x 2 dikali 3 itu adalah nah coba kita lihat kalau dia sudah seperti ini bentuknya ini sudah sama persis dengan bentuk contoh nomor 2 ya contoh sama 2 tadi jadi untuk mengerjakan ini ada 2x seperti ini dan 2 contoh seperti ini caranya sama persis dengan yang tadi jadi untuk mempersiap waktu kalau langsung kerjakan saja jadi ini kita akan hilangkan min 5 dulu dengan cara menjumlahkan 5 sehingga disini 2x ditambah 6 ditambah 5 ya ini habis 10x sama dengan 2x 6 ditambah 5 itu adalah 11 tinggal menghilangkan 2 menghilangkan 2 dengan mengurangkan angka 2 nya 2x dikurang 2x sama dengan ditambah 11 kalau ini dikurangi maka ini pun harus dikurangi 2x juga 10x dikurangi 2x itu adalah 8x sama dengan 11 x sama dengan 11 perkalian ingat pindah menjadi pembagian x sama dengan 11 per 8 ini yang menggunakan simpat-simpat persamaan berikutnya dengan menggunakan cara singkat ya kalau ini dengan menggunakan cara yang singkat sama ini kita harus perkalikan terlebih dahulu sehingga hasil perkaliannya kita buat sama seperti yang baris nomor 2 yaitu 10x min 5 sama dengan 2x kita buat 6 tinggal kita pindah-pindahkan ya 10x 2x pindah ke sini menjadi min 2x 6 nya tetap min 5 pindah ke sana menjadi positif 5 10x kita dikurangi 2x 8x 6 tambah 5 adalah 11x 12x 8x hasilnya sama baik teman-teman anak-anakku sekalian ini tidak susah hanya bertambah satu langkah kita mengalikannya terlebih dahulu setelah dikalikan ternyata sama dengan contoh nomor 2 tadi jadi cukup mudah ya anak-anakku sekalian mudah-mudahan bisa dimengerti berikutnya contoh nomor 4 ini adalah soal nomor 4 ya anak-anakku sekalian soal nomor 4 sekaligus soal terakhir mudah-mudahan ini juga bisa kita bahami dengan mudah ya mudah coba kita lihat bentuknya sudah bentuk pecahan atau bentuk pembagian operasi itu ada perkalian ya pun mudahan pengurangan perkalian ini giliran pembagian ini tetap bisa diselesaikan ya selesaikannya bagaimana coba kita lihat disini ini pembagiannya ada 3 2 dengan 6 jadi yang pertama kita harus lakukan adalah menghilangkan penyebutnya menghilangkan pembagiannya dengan cara mengalihkannya dengan persekutuannya 3 2 dan 6 persekutuannya adalah 6 kita akan kalikan luas kiri dengan 6 dan ke bawah kanan dengan 6 penyebutnya nanti akan hilang sehingga bentuknya akan seperti ini ya luas kiri kita kalikan dengan 6 menjadi 4 x ditambah 7 dibagi 3 kita bisa seperti ini 3 x ditambah 4 dibagi 2 2 x saya akan ikut ini sama dengan 6 digali 2 x 4 dibagi oke coba kita lihat kesini ya ruas kanan digali 6 ruas kiri pun harus digali 6 berikutnya untuk sebelah kiri ini karena ada 2 dikali 6 maka 6 ini akan dikalikan dengan yang di dalam ruas pertama dan juga akan dikalikan dengan dalam ruas kedua ya sehingga ini akan kita menjadi seperti ini 6 x 4 x ditambah 7 dibagi 3 perkalian dan bagian boleh kita kerjakan mana yang 2 ya boleh perkalian boleh kita bagikan dulu biar lebih mudah 6 dibagi 3 adalah 2 dikali 4 x ditambah 7 dan 6 dibagi 2 itu adalah 3 dikali 3 x ditambah 4 ya dengan 6 dibagi 61 dikali 2 x pin 4 tentunya akan seperti ini kalau sudah seperti ini bagaimana tinggal kalikan ini sudah sempir sama dengan contoh soal nomor 3 ya sudah mulai mudah jadi kita cuma menambahkan satu langkah satu langkah untuk selesainya akan menjadi mudah kalau paham nomor 1 akan mudah menyelesaikan nomor 2 kalau paham nomor 2 akan mudah menyelesaikan soal nomor 3 segitupun seterusnya ya kita kalikan 2 dikali 4 x 8 x ditambah 2 kali 7 x ditambah 3 kali 3 x 9 x 3 kali 4 x 12 sama dengan 1 kali 2 x 2 x 8 x 8 x 4 x ini sudah seperti ini kita tinggal selesaikan yang kita kelompokkan yang ada variabelnya yang ada variabelnya yang tidak ada dengan yang tidak ada ya ya langsung saja kita saling diatasnya ya karena tidak muat 8 x ditambah 14 x ditambah 9 x ditambah 12 x sama dengan 2 x min 4 x oke kita langsung saja kelompokkan ya kita langsung saja kelompokkan yang ada variabel dengan yang ada variabelnya yang tidak ada dengan tidak ada kita menggunakan cara singkat saja karena mudah-mudahan yang cara dengan menggunakan sepatutnya bisa dipahami ya 1 x 8 x bertemu dengan 9 x 2 x kita pindahkan dari positif menjadi negatif ini 4 tetap di sini 14 positif pindah ke sini menjadi negatif 14 positif 12 pindah ke sini menjadi negatif 12 jadi dalam proses pindahan ini tidak ada yang hilang ya dalam proses pindahan ini tidak ada yang hilang tidak ada hilangannya yang diatas hilang tapi kita pindahkan setelah itu kita operasikan 8 x ditambah 9 x adalah 7 x dikurangi 2 x adalah 15 x min 4 x min 14 x min 12 biar hutang ini ganti dengan uang hutang 4 ribu hutang 14 ribu lagi hutang lagi 12 ribu jadi hutang kita yang akan tambah banyak hutang 4 ribu hutang lagi 14 ribu jadi 18 ribu hutang lagi 12 ribu menjadi hutangnya 30 ribu sehingga x nya kita tinggal pindahkan 15 nya min 30 dibagi 15 x sama dengan negatif bagi positif negatif 30 dibagi 15 adalah min adalah 2 ya demikian anak-anak sekalian contoh soal persamaan ini yang satu variable mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya mudah-mudahan bermanfaat yakinlah bahwa semua ilmu bisa kita pelajari tinggal seberapa besar semangat kita untuk mempelajarinya tetap semangat jangan menyerah salam SM selamat menyerah selamat menyerah Terima kasih sudah menonton!